Intro Gantikan Louis Mila prestasi mentering Bucan Hudak untungkan Persibandu Titik terang pelatih baru Persibandu akhirnya terungkap Bang Bandung resmi mengontrak pelatih asal Gero Asia Bucan Hudak sebagai pengganti Louis Mila yang mengundurkan diri beberapa waktu yang lalu Ditunjuknya Bucan Hudak sebagai pelatih Persibandu sangat mengejutkan Sebab Bucan Hudak tak pernah masuk ke radar sebelumnya Terlebih pelatih top seperti Mario Gomez, Benjamin Mora, Pak Hangzhou, Kim Do Hon, Slavia Joghanovic hingga Marcel Geiser yang paling santer Dikaitkan untuk menangani tim pangeran biru Meski begitu secara prestasi Bucan Hudak bukanlah pelatih sembarangan Karir kepelatihannya cukup panjang di Malaysia termasuk membalik Kuala Lumpur City juara AOC Cup 2022 lalu Sebelumnya pelatih berkepala pelontos tersebut juga pernah mengantarkan Kelantan dan Johor Daludak Tim juara Liga Super Malaysia 2012 dan 2014 Di level negara, Hudak pernah mengantarkan tim menas Malaysia juara piala AFF U19-2018 Bahkan jauh sebelum itu ketika berkiprah di Liga Vietnam Hudak juga mengantarkan penumpen Grau menjadi kampiun pada tahun 2011 Di Liga Indonesia sendiri, Hudak sempat menahkodai PSM Makassar pada 2020 silam Namun keperahnya berjalan singkat lantaran kompetisi harus dihentikan akibat COVID-19 Dengan CV mentereng tersebut, Hudak diharapkan mampu mendonggerak Persib Yang hingga saat ini masih tertahan di bawah kelas men Kini menarik untuk menanti aksi Bucan Hudak Membangkitkan mental mereklok dan kawan-kawan sebagai tim penantang juara Reuni Hudak di Persib, manajemen beri target realistis Penunjukkan Bucan Hudak sebagai pelatih anyar Persib Bandung Menyesakan fakta menarik tersendiri bagi sang pelatih Sebagaimana diketahui Persib Bandung Bacak Bucan Hudak dari Kuala Lumpur City LC Yang tengah berduka akibat kekelaan atas Jordalu Taksim Di final Piala IFA Malaysia akhir pekan lalu Namun yang tak kalah menarik di squad Mong Bandung saat ini Bucan Hudak akan bereuni dengan satu pemain yakni Esra Walian Dikutip dari data transfer market Esra sempat bermain tiga kali Di kawasan Bucan Hudak saat mendukangi PSM Makassar pada 2020 lalu Uniknya Bucan Hudak adalah pelatih yang mengubah posisi Esra Menjadi winger dari striker Hal tersebutlah yang membuat Esra juga lebih sering dipasang Sebagai winger ketimbang striker utama di Persib Bandung saat ini Tentu dengan bertemunya Esra dan Hudak diharapkan Membuat pemain jempolan Akademi Ayak Amsterdam itu lebih subur musim ini Dikitawi Esra sudah mencetak satu gol dari tiga laga yang sudah dilalui Persib Bandung Sementara itu, deputi CEO PT Persib Bandung bermatabat Teddy Cahyono tidak memberikan target yang mulut-mulut Untuk pelatih berusia 52 tahun itu Teddy berharap bahwa kedatangan Bucan Hudak bisa membawa perubahan positif bagi tim Kita berharap bersama pelatih baru ini Persib bisa bangkit untuk memberi target awal kita Yaitu posisi empat besar Ucap Teddy Cahyono Jelang hadapi Persi Kediri harapan kebangkitan Pangeran Biru datang Kabar baik datang dari karteker Persib Bandung Yaya Sunaria menilai anak kasunya mulai menunjukkan kemajuan Jelang Laga kontra Persi Kediri Di pekan kelima Liga 1 2023-2024 ini Yaya Sunaria menjelaskan bahwa Pangeran Biru harus menyerang sejak awal pertandingan Pasalnya Persib pada beberapa laga terakhir cukup kewalahan saat berusaha mengejar ketertinggalan Persib juga terlihat perlahan sudah mulai bangkit saat duel lawan PSM dengan perjuang keras Untuk menciptakan gol yang akhirnya tercipta pada menit-menit akhir Yaya Sunaria tak ragu mengapresiasi perjuangan anak kasunya tersebut Yaya menekaskan bahwa anak kasunya memiliki mental bertarung yang baik Untuk itu Scott Mong Bandung dituntut bisa mengalirkan bola dengan manis dan langsung memberikan tekanan sejak menit pertama Pada laga kontra Persi Kediri nanti Sementara masalah lidi belakang tim Pangeran Biru telah melakukan evaluasi dari beberapa pertandingan yang telah dilalui Khususnya di posisi penjaga gawang Pelatih keeper Louis Sinyo Pasos mengaku tidak ingin mendengar lagi adanya kritik terhadap keeper Karena hasil minor yang didapatkan Mong Bandung Pelatih asal berhasil tersebut menegaskan situasi para penjaga gawang saat ini Telah membaik dan telah kembali mengikuti program latihan untuk menghadapi pertandingan selanjutnya Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!